Kita lagi di GWK, ini gladi resip untuk cultural night dan dinner dengan VVIP G20. Ini teman-teman server lagi training, lagi latihan, lagi persiapan untuk malam nanti. Pak Jokowi nanti di sebelah mana Pak? Centernya di mana sih? Salah satu di sini. Karena siapa duduk dengan siapa dan sebagainya itu juga kalkulasi. Itu akan menentukan mereka mau datang atau tidak datang. Jadi kita tunggu mereka datang baru kita berikan. Udang bungkus? Selada bangka. Selada bangka? Kalau aslinya kan menggunakan mie. Instead of mie kita menggunakan loba yang dibentuk seperti ini. Ya, gak pengen makan ya kalau liat begini. Sayang, it's too pretty, I don't wanna eat it. It's too beautiful. It tastes good also. Yes, spoon ini harus lengkap ya biar sensasinya dapet semua. Ya, terus ada citronnya, ada rasa asemnya, terus ini ada tekstur juga. Apa yang tak bisa ngomong? Rasanya, salah satu cara termudah memenangkan hati adalah melalui lidah dan perut. Itu kenapa kita mengenal kisah-kisah pria merayu wanita di restoran. Hingga kisah kerajaan menjamu tamu-tamunya dengan pesta makanan. Kisah itu juga kita temui dalam acara kenegaraan. Konferensi tingkat tingkat tinggi atau KTT G20 yang berlangsung 15 dan 16 November 2022 di Bali mempertemukan kepala negara dari berbagai belahan dunia. Di luar kerjasama ekonomi dan politik yang dihasilkan, yang juga bagian dari sejarah ketika 17 kepala negara duduk menyantap hidangan bersama. Mata Najwa kali ini melihat lebih dekat penyelenggaraan G20 dari sebuah sisi lain, makanan. Bagaimana masakan menjadi instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya. Bagaimana negara berusaha membangun identitas dan posisi suatu bangsa lewat makanan. Untuk melakukannya kami banyak dibantu oleh William Wongso, sosok chef dan pakar kuliner Indonesia yang dipercaya menjadi kulineri advisor G20. Ia bertanggung jawab atas kualitas, cita rasa, hingga bahan makanan yang digunakan. Lewat perbincangan bersama William Wongso, kami mengawali keingin tahuan terhadap segala persiapan dibalik jamuan terpenting yang pernah dilakukan negeri ini. Jadi Om William ini dihubungi 10 bulan? Iya, iya, iya. Padahal biasanya? Ya biasanya kan gak gini lama gitu. Dan memang sejauh ini ya moga-mogaan. Event ini buat saya sesuatu kebanggaan lah. Bahwa masif. Berbeda walaupun Om William sudah terlibat begitu banyak stay dinner yang lain, yang ini tetap beda? Beda. Bobotnya itu beda. Dan sekali lagi seperti tadi Om William William, menu itu sebetulnya hal terakhir yang dipikirkan. Hal terakhir. Yang lain. Saya mau tahu-tahu di mana, makannya berapa lama. Ini kan urusan, seperti ini kan gak ada urusan santai. Per menit itu udah dihitung semuanya. Makanya selalu makan utama itu gak boleh panas. Jadi kalau ada meleset waktu intronya meleset dikit, masih oke. Jadi memperhatikan atau yang harus diperhitungkan justru hal-hal teknis baru masuk ke menu. Nah ketika masuk ke menu, itu apa saja biasanya? Bagaimana Om William menciptakan konsep? Satu, kembali lagi, food safety. Sebisa mungkin bahan itu juangan ribet. Karena lebih banyak elemen, kalau dites ketahuan, gak boleh. Jadi justru harus sesederhana mungkin? Sesederhana tapi berkualitas. Tapi kan Indonesia tadi Om William bilang konsepnya secara konsep aja ribet tuh masakan Indonesia. Ya kan sudah dirubah. Kan kita bukan pakai secara penyajiannya bukan seperti nasi campur. Bukan seperti nasi bungkus. Sampai air-air pun semua harus dites. Air minum apa semua. Terus pedas gak boleh. Pedas itu harus dihindarin. Meskipun ada yang presiden yang suka pedas, sebaiknya kita generalize. Dan halal. Non-alkohol kalau Indonesia, non-alkohol. Di semua stadioner? Gak ada. Tidak ada opsi itu juga ya? Gak ada. Jadi walaupun untuk Putin yang mungkin senang whisky, gak ada di sini. Di kamar aja. Di kamar aja. Stadioner gak boleh. Mabuk-mabuk di kamar gitu. Stadioner gak ada. Secara konsep penyusunan menu jamuan Jituwanti ini mengadopsi elemen kuliner dari 5 destinasi wisata super prioritas. Terdiri dari Danau Toba, Mandalika, Likupang, Labuhan Bajo, dan Borobudur. Tapi yang harus dipertimbangkan bukan sekedar konsep atau perkara enak tidak enak. Tak kalah pentingnya detail teknis, seperti timing yang pas dalam penyajian, atau isi yang harus sama dalam setiap porsi. Karena dalam jamuan kenegaraan, hal-hal seperti ini bisa sensitif. Dan bisa saja ditafsirkan macam-macam bila meleset. Ini kan bukan restoran yang order datangnya cuma tiga, satu. Ini kan dreng 300 orang. Presidennya 100 misalnya. Barengan semua. Yang kita biasa lihat untuk ganis yang pake pinset. Itu sudah ketinggalan sepur itu. Gak mungkin segitunya. Gak mungkin bikin seperti itu gitu. Dalam platingnya itu, stepnya itu harus pendek. Dibikinnya begitu. Kalau enggak, gak bisa bareng. Gak bisa bareng. Iya. Makanya pesan kita, siapapun nanti yang ngerjainnya ditunjuk itu, jangan keluarkan egonya. Banyak rambu-rambunya yang harus dipertimbang. Kalau kita sebagai chef di restoran, do whatever you want, create whatever you want. Tapi ini enggak bisa. Karena itu harus sama persis, harus timingnya pas, dan durasi makannya pun sudah sangat spesifik. Tapi pengalaman 45 menit itu harus... Waduh, itu... Itu kenapa perlu pengalaman segudang untuk bisa memimpin dapur di balik jamuan sepenting ini. William Wongso sendiri kawakan yang tak diragukan. Ia pernah dilibatkan dalam jamuan bagi kepala negara di sejumlah acara kenegaraan. Seperti konferensi tingkat tinggi ke-21 Asia Pacific Economic Corporation tahun 2013, dan beberapa acara Indonesia di luar negeri. Apa yang Om William ingat yang paling ribet berkaitan dengan state dinner melibatkan presiden-presiden? Justru pengalaman saya yang pertama, bukan karena saya belum pengalaman, tapi situasinya. Yaitu tahun 2005, saya ditunjuk Bapak Hasan Wirayuda untuk mendampingi dari para eksplon 1 KEMBLU untuk survei ke Bandung untuk 50 tahunnya Asia Afrika. Itu zamannya SBI. Ada berapa kepala negara ingat Om? Waktu itu 20-an lah kira-kira Asia Afrika. Malam sebelumnya saya baru terima beberapa dietric restriction-nya. Baru malam ya? Baru malam ya. Ada yang tiba-tiba nggak boleh makan sesuatu yang... Iya. Apa Om? Sehingga saya Kofi Annan. Kofi Annan itu dia nggak mau makan tomat. Dia nggak mau makan tomat. Dia nggak mau makan cucumber. Dia nggak mau makan avocado. Dan tiga itu ada di menu yang akan di-serve? Dessert-nya judulnya puncak Soekarno. Yaitu ada cup to wheel. Terus aiskrimnya sandi santan. Sausnya itu apokad dengan kopi. Sudah. Kita terima. Itu jam 8 pagi, last rehearsal. Jam 9 seating plan-nya dirubah oleh protokol. Berubah semua. Sudah. Cepat kasih briefing. Kira-kira yang rubai di mana. Benar. Pada waktu dessert. Aku cuma dengar di handi toki. Aduh, Pak. Salah. Salah kasih. Sudah dikasih buah. Dikasih yang itu. Apokad. Jadi kalau situasi seperti itu kan kita nggak perlu ikut heboh. Ya saya deketin meja-nya Kofi Annan. Saya deketin di situ, saya lihat dia pola makan. Bersih. Ternyata dimakan juga. Ya. Jadi konklusi saya, orang Barat itu, apokad itu adalah sayur. I see. Kita buah. Jadi dia nggak pikir apokad itu manis gitu. Terus ada kopinya lagi. Itu salah satu pengalaman buat aku yang luar bahasa itu nggak pernah lupa Kofi Annan nggak makan apa-apa. Dietrich restriction itu penting banget. Makanya saya selalu perhatikan gitu. Terus sekali lagi, IPEC. IPEC itu 36 presiden dengan spouse. Tapi ini di gedung, total yang served 670 orang. Plated semua. Itu juga hari terakhir aku baru terima food restriction. Apa yang paling aneh yang ngomongnya? Kepala negara mana? Coba-coba. Coba. Aquino. Aquino. Aleri bunga. Bunga? Aleri bunga. Bunga itu 80 meter panjangnya kira-kira. Coba, kurang 4 jam. Akhirnya bunganya dikeluarin semua? Enggak. Jadi akhirnya 4 meter diangkat. Di depan dia dibolongin. Dicabut. Itu ada Putin apa? Putin nggak ada. Putin nggak ada. Putin nggak ada. Cuma itu yang aku ingat. Semakin penasaran, kami menyambangi langsung Bali sejak beberapa bulan sebelum gelaran KTT. Ini untuk melihat panjangnya persiapan yang dilakukan. Termasuk proses food testing yang dilakukan berkali-kali. Menunjukkan jamuan ini bukan sebatas makan besar biasa. Kami lalu menemui Chef Michael, koki dari catering M&M yang dipercaya memimpin proses memasak untuk sajian gala diner atau makan malam yang akan dihelat di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Dan penting adalah bahagian bagian yang dipercaya? Bagaimana cara mengenai bagian? Bagaimana cara mengenai bagian yang dipercaya? Bagaimana cara mengenai bagian yang dipercaya? you know, agriculture aspect, cattle, there's meat involved from Java, and there is fish involved maybe from Java too, you know, ideally all organic, and going to the farm, that the rice we use is basically the right quantity and the right quality, and because when we do later nasi koning or, you know, yellow or red rice, it's beautiful, you know. So definitely the source, controlling the and the supply is the first step the other one relating this nice ingredients into a cooking style which we can then multiply by 400 if we have so many guests we will pre-organize the food but not pre-cook the food we will cook basically on site so it has to be all timed so the cook the food has to be prepared in such a way that it's right there and we can finish it in so many minutes and we know it's hot and it's no it's delicious you know how difficult is it or how different is it cooking indonesian cuisine compared to other cuisines if you compare it to a traditional kind of french you know european cuisine it's completely different because you know they're cooking a lot with butter and cream and everything and here is basically coconut cream and nuts where you use this kind of components to make the sauce creamy you know so it's completely different the way and the way they mix the food and muddle the food and yeah it's completely and the way you actually do it you know you know there is a technique and the way it sounds you know it sounds good you know oh he does the right way the sound is so important you know when they go from house to house and you hear the pummeling you know and in the sambal pasti and not you know because the cara nguluknya pasti wow kami juga mengunjungi jenggala perusahaan pengrajin keramik dari bali yang diminta menyediakan peralatan makan dalam jamuan g20 untuk acara berskala sebesar ini mereka menyiapkan berbagai desain khusus yang lain dari produk-produk yang dipasarkan sebelumnya jadi kita dikasih di challenge dimana kita ingin tetap kelihatan motif apa ciri khas Indonesia pattern batik ini tanpa juga mengganggu makanan gitu loh jadi kita ada konsep dimana kita kayak white white on white jadi dimana ini tetap lebih putih dan ini dihilangkan terus dikasih kayak transparan glaze dimana warna putihnya jadi lebih gelapan sedikit gitu loh jadi dia subtle sekali apa nggak nggak terlalu menyolok gitu loh bahwa ini ada pattern batik dan untuk gala dinner jadi berarti set-setannya ini empat set ini kita kita sebenarnya ada lagi jadi untuk tea sama kopinya juga terus sama untuk pernik-pernik sambal oh penting ini kenapa nih sambal makan Indonesia kan ciri khasnya ya oh ini untuk sambal-sambalnya ya kalau ini salt and pepper ini sambalnya sama mungkin nanti ada jeruk ini kalau ini kita ada ada empat dimana yang pertanya yang paling bawah ini adalah show plate-nya show plate ini nggak nggak kemana-mana gitu loh dia tetap akan ada di karena ini ada embos emasnya ya Bu dan ini yang tetap selalu ada nggak ada makanannya ya itu yang selalu ada di meja ini yang untuk main course ininya pun sebetulnya motifnya sama tapi patternnya di dibuatnya beda-beda beda-beda setiap piring beda ya ada yang kanan-kiri ada yang cuma atas betul-betul random kayak kita naro kain di atas kayak kita menaruh kain di atas piring gitu jadi buat natural ya berdiri sejak 1976 jenggala kebanyakan menggunakan material lokal serta diolah tangan pekerja asal Bali untuk menghasilkan produk-produk yang sudah banyak diekspor ke luar negeri saya mengintip pabriknya juga berjumpa beberapa pekerja yang menggarap langsung berbagai produk kebutuhan G20 itu dari proses pembentukan kita masukkan ke finishing jadi biarpun sebagian itu juga pakai cetakan tapi akhirnya itu semua disentuh dengan finishing dengan tangan. Kenalin dulu ini our product designer Arya. Halo Mas Arya. Nana. Ini model maker Alit sama Mahde. Halo Glee. Ya mereka yang sangat terlibat dari desain proses waktu mulai collaborate kita dikasih pengarahan mengenai desainnya untuk G20 jadi proses pembuatan semua barang-barang ini kan mulai dari dari nol karena ini kan desain baru jadi mungkin yang pusing ini ya iya yang pusing seluruh pabrik seluruh pabrik pusing disini gimana perasaannya bisa terlibat di event G20 lumayan tegang kita mikirnya karena yang megang itu orang-orang yang super lah. Oh sempat ada deg-degan tegangnya juga ya? Ya tegang juga untuk prosesnya gitu karena banyak sekali proses yang harus kita lewat. Tentu bangga ya kita ya. Sangat bangga sih Mbak Nana saya bisa terlibat. Ini proyek yang salah satu pencapaian saya pribadi lah ngedesain salah satu produk yang bisa dipakai kepala negara. Kebanggaan lah untuk kami semua sih bukan sekali saja. Saya juga ikut bangga. Ada begitu banyak penginapan berbintang mewah di Bali. Tapi Hotel Apurva Kempinski Bali yang akhirnya terpilih sebagai lokasi utama penyelenggaraan KTT G20. Hotel Bintang 5 yang berdiri di atas tebing Nusa 2 dengan pemandangan samudera Hindia ini menjadi tempat menginap Presiden Jokowi sekaligus tempat berlangsungnya konferensi yang diikuti para kepala negara. Dalam 2 hari penyelenggaraan, secara tidak langsung hotel ini beralih menjadi kantor pemerintahan Indonesia sementara. Maka selain menutup operasional hotel untuk umum, tentu ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Pak Garek, tapi kalau kita bicara arti, apa signifikansi event ini disenggarakan di Apurva Kempinski for your hotel, Pak? Wah ini sangat signifikan sekali dan memang event yang sangat besar ya, yang disenggarakan oleh negara kita. dan buat kami adalah suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena inline dengan visi dan visi di Apurva Kempinski Bali itu adalah bagaimana kita melestarikan budaya kita. Jadi sangat inline dengan program yang dilakukan selama Presidensi G20. Pertama sekali. Yang membantu kami memperkuat standing dan branding dari Apurva Kempinski, Pak. Jadi jika kita kembali, apabila kamu menemukan hotel ini menjadi seorang jasaran tempat sementara? Sangat awal tahun ini, lalu dikenali oleh Presiden Papu PAP di dasar Seleng. Tapi kami telah beri persiap dan kita masih menyediakan. So what was the preparation like? How much changes that you have to accommodate? Oh, not so much. I think the biggest challenge was for us to be able to prepare the car parking facilities which we didn't have to welcome everybody. So we had to develop 8,000 square meters of car park on the other side of the road. And that's a huge task. Well, it was because it's something which was not already in the hotel and which we had. So that was the biggest thing we had to do, really. Everything else was there within the hotel. Regarding the lunch, the official lunch, that must be one of the most complicated tasks that the hotel must prepare. Well, after nine months of preparation and developing the menu with William Wangso, we were ready. It took nine months, yeah. On and off with all the testing we had to do. And we have a team of passionate chefs, all from a very high level back in France. So it was actually captivating to be able to deliver this, yes. Sebagai lokasi makan siang bagi Joe Biden, Xi Jinping, dan kepala negara lain, disiapkan semacam kubah bambu temporer khusus sebagai ruang makan dengan tata letak satu meja besar melingkar di dalamnya. Bambu doom ini mengambil lokasi tepi pantai. Bisa dilihat dari anjungan lobby Hotel Apurva. Ini sesuai dengan permintaan spesial Presiden Jokowi yang menginginkan pemandangan pantai mengiringi makan siang. Ini udah 40 nanti. Ya. Memang head of state. Ya, head of state. Nah, ini luar biasa. Ini Mas Tama yang punya ide ini. Nah, kita lagi sedang berada di dome yang lagi dibangun dari bambu. Nah, ini luar biasa sekali. Ini construction yang teman-teman lihat di atas. Ini desain anak Indonesia banget. Indonesia banget pakai bambu konstruksinya lihat di atas. Ini masih belum jadi, masih persiapan. Coba dijelaskan dan perkenalkan diri dulu. Halo. Saya Ruby, asetek dari dome bambu bersama teman-teman. Ini dibangun oleh teman-teman dari Gianger, Bali. Ini dome-nya kira-kira 32 meter diameter. Tinggian 12 meter. Itu kita diur pakai bambu. Jadi benar-benar kita coba kekuatan bambu. Setelah senang terjadi. Pak Jokowi nanti di sebelah mana, Pak? Senternya di mana sih? Situ mungkin ya? Salah satu di sini. Jadi ada yang menarik. Sampai hari ini, kita belum men-declare, menunjukkan di mana seating arrangement. Karena itu pengaruh politisnya luar biasa. Jadi akan lasminya itu? Ya. Setidaknya pada saat kita menyampaikan undangan, baru mereka akan tahu. Karena siapa duduk dengan siapa dan sebagainya itu juga kalkulasi. Itu akan mengatakan mereka mau datang atau tidak datang. Jadi kita tunggu mereka datang, baru kita berikan. Jadi tidak ada pilihan. Dan kita ingin menganggap bahwa kita semua sama. Kita ingin menunjukkan kebersamaan, kegotong royongan. Bahwa Bali ini membawa aura perdamaian gitu ya. Itu kita de-cicart memang. Kami di mana? Presiden kami di mana? Bersama siapa dan sebagainya. Itu terus tuh. Tapi ya diplomasi teman-teman Kemro mencoba memberikan jawaban-jawaban yang cukup baik gitu ya. Sehingga kemarin terdaftar 17 menyatakan ingin hadir langsung di sini. Sementara untuk makan malam, lokasi tempat terbuka di destinasi andalan Indonesia Garuda Wisnu Kencana memberikan persona berbeda. Hitungan dua hari menjelang acara, kami mengintip situasi lokasi di sana. Waktu persiapan yang semakin menipis membuat kegentingan lebih dirasakan semua yang terlibat. Saya menyaksikan langsung para weters terpilih melakukan latihan penyajian makanan berkali-kali. Abang-abang untuk clear up nanti akan dari saya lagi. Ini bukan sembarang tugas. Karena dari tangan mereka makanan itu diterima langsung oleh para kepala negara. Untuk dari server kami membagi karena dari awal dari sisi tamu sudah ada antara kepala negara dengan tamu VIP. Jadi untuk tamu kepala negara untuk si VIP istilahnya kami mencari server yang lebih berpengalaman dibanding untuk yang VIP. Karena konsepnya untuk kepala negara satu server hanya boleh serve untuk satu tamu. Jadi satu server kami hanya boleh membawa satu piring. Terdengarnya mudah cuma membawa satu piring keluar tapi karena yang dilayani itu bukan orang biasa. Jadi kami pun nggak berani untuk sembarangan cari tim. Jadi mereka dari siapa Mbak yang khusus untuk melayani yang head delegation? Untuk yang head delegation itu kami ngambil dari kampus. Tapi benar-benar kampus yang bergerak di bidang F&B. F&B pun kami spesifik lagi yang lebih ke sisi food. Kadang kalau F&B itu masih dibagi antara hospitality, anak bangket gitu. Tapi kita mengkerucutkan lagi yang memang anak untuk food server. Jadi beberapa server mungkin yang harus lining up di awal mereka tidak akan langsung membawa piring. Jadi kita punya ada tim bantuan lain yang akan membawakan piringnya ke let's say 10 server pertama. Itu untuk memastikan tingkat kehangatan makanan antara 10 tamu yang keluar duluan dengan 10 tamu belakangan itu sama. Lebih di situ sih Mbak. Tapi untungnya karena kita dikasih waktu latihan beberapa hari. Jadi dari sisi tim server kita juga masih bisa untuk melakukan adjustment gitu. Tadi kan pada saat latihan terlihat jadi keluarnya itu betul-betul di timing begitu ya. Do and don'tsnya buat mereka apa sih Mbak? So far sih tidak ada spesifik detailnya. Hanya saja permintaannya itu tidak boleh terlalu dekat jaraknya dengan kepala negara. Ada jarak tertentu yang kita diharuskan. Jarak berapa tuh Mbak? Tidak pasti tapi lebih ke satu setengah cengkalan. Nah setengah cengkalan tangan gitu infonya. Pada saat mensurf gitu? Iya pada saat mensurf. Karena setelah surf semua tim kami diminta untuk ke belakang kembali gitu. Karena kecuali ada proses surfing dan clear up. Tidak boleh berada terlalu dekat juga sama pihak kepala negara itu sih yang diminta. Selebihnya sama kurang lebihnya untuk flow dinner service pada umumnya. Akhirnya gelaran yang dinantikan berbulan-bulan itu tiba. Chef Rais, eksekutif chef dari catering M&M menceritakan situasi pada hari H acara. Menu yang dihidangkan pada gala dinner adalah sajian aneka ratna mutu manikam. Di appetizer ada mangga, rumput laut, salad dengan bumbu rujak bali, perkedel jagung daging rajungan menado. Untuk main course, ada tender loin sapi wagyu khas Lampung, rendang padang, muslin singkong dan kentang, asparagus dalam saus kunyit bali, hingga purai terong belado. Dan dessertnya, coklat mousse Aceh, nasi tui, beras ketan hitam dengan kelapa parut, dan kulis mangga. Di hari H sebenarnya nggak terlalu hektik ya. Cuma emang karena kurang tidur, presur waktu, itu tuh loading bahan makanan masuk ke cooling truck tuh dari malam sampai setengah 2 pagi kita lagi masukin barang. Besoknya pagi-pagi kita masih ada bawa barang yang nggak bisa kita dinginin, kayak kerupuk. Itu kita angkut sendiri ke bis di parkir di sekitar 400 meter dari sini. Situasi di dapur saat preparation karena dapur yang sempit, terus AC pula, terus pembuangan tuh kita dibikinin X house van. Tapi kan kanan kirinya ternyata teping. Hembusan tuh berbalik masuk ke dapur, jadi saat kita masak, masak daging, ngesir daging, goreng-goreng semua tuh asepnya satu ruangan penuh. Jadi anak-anak yang di depan kompor hasil pakai masker. Yang jadi kendala tuh nggak pernah ada hal yang confirm. Semuanya subject to change last minute. Sebelumnya nggak ada omongan harus pakai tutup gelas. Di hari H ada, tapi tutup gelasnya belum saya lihat di mana. Akhirnya makanan udah dipiring. Di mana ada gelas ini, cover. Masih di kardus. Jadi kita cari lapin pasang. Karena subject to change jadinya nggak well prepared sih. Kalau bahan makanan dan lain-lain orang manpower tuh udah kita pikirin. Cuma bagaimana menyajikannya aja nggak. Kadang maunya dari pas pampres atau mau dari istana seperti ini jadinya ya udah follow aja. Belum pernah saya masak dengan acara 45 menit. Pikirinnya 6 bulan. Dari 6 bulan lalu kan saya didatengin tim di sini. Pak William datang, konsepin menu. Kita workshop, milih ingredients. Datang dari setnek. Beberapa kali food tasting. Akhirnya approve. Baru kita belanja dan prepare. Yang paling berkesan ya itu acara sekian menit, berapa jam. Preparasinya 6 bulan. Berbeda dengan jamuan dinner yang dihadiri sekitar 500 orang. Jamuan makan siang di Apurva secara skala memang lebih eksklusif. Karena hanya disuguhkan kepada sekitar 45 orang. Dalam tatanan acara yang lebih intim bagi para petinggi negara. Saya mencicipi langsung menu-menu makan siang yang sama yang disuguhkan untuk para kepala negara tersebut. Pertama appetizer, ada selada udang bangka, cumi bumbu rujak, sate pusut mandalika. Untuk main course, disuguhkan panggang ikan baramun di bumbu Bali, terik sirloin wagyu, dan nasi ungu urap sayur yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Desertnya, puding nangka dan kelapa muda disiram gula palem. Tentu, ini semua seketika membangkitkan selera makan saya. Tapi keinginan untuk melahap mereka sama kuat dengan keinginan untuk mendengar dulu cerita dari para chef yang secara langsung berada di balik beragam hidangan ini. Ini luar biasa, ini kolaborasi Indonesia, Perancis, dan semua tim. Ini Chef Enda. Hi Chef Enda. Hi. Nice to meet you. Chef Eric is the... Hi Chef. Culinary. Executive Chef Pupana, ini Chef Indian. Ini very senior, Jung Eve. Itu benderanya gak sembarangan pasang, itu namanya Merve Ouvier, The France. Ia sangat selektif. And this is Andrea from France also, this is also from Michelin star before, dari dulu. Juga menangani restoran koral di Camping Siapurfa ini. Jadi ini tuh kolaborasi ya? Ini kolaborasi. Jadi ini kan G20 ini kan is not cuman Indonesia aja. Jadi kita mau menunjukkan elemen Indonesia itu dalam rasa dan produk. Kita men-transfer ke Chef Chef ini. Setelah itu mereka men-transform apa yang kita inginkan, misalnya apa yang dikerjakan Chef Endah ini, cumi, nanti pakai bumbu rujak, tapi dikerjakan secara teknis yang luar biasa cantiknya. Inspirasinya adalah sate pusut dari Lombok. Ini yang first course-nya ya Om? Ini yang first course, nanti akan di-plate di situ. Terus ini adalah udang, bungkus, selada bangka, selada bangka. Ini sama mereka ditanggung sesuatu yang cantik sekali. Dan betul-betul one by one ya? Karena memang untuk acara-acara ini, working lunch di Camp Binsi itu hanya 40 orang. Waktu itu berapa lama Mas Chef Endah untuk menyiapkan satu plate? Untuk menyiapkan satu plate dari preparation itu one day before, untuk preparation, tapi yang untuk masak beefnya itu harus dua hari sebelumnya. Do this before for the beef and fish. Tapi sebelum menuju itu berbulan-bulan, dan kemudian last minute pun ada perubahan. Sedikit perubahan. Sedikit atau banyak Chef? Sedikit. Sedikit, sedikit. Apa itu signifikan nggak? Perubahannya jadi nggak terlalu signifikan waktu itu? Seharusnya itu pakai jagala bentuk, kemudian dijadikan untuk yang piring Garuda. Nah, di situ challenge kita untuk darinya bentuk piring besar, kita aplikasikan ke piring kecil. Seperti itu. Jadinya untuk demand cost-nya, ya harusnya 4 elemen jadi 3 elemen. Jadinya perubahannya ada di nasi sama sayur urang. Dan perubahan itu bukan hanya perubahan sekedar plating ya Om? Itu perubahan yang signifikan banget gitu. Ya, karena format itu beda-beda gitu. Piring beda, awalnya persegi dan dibulat. Ini baru satu piring. First course. Ini tadi apa Om? Udang bungkus? Selada bangka. Selada bangka. Kalau aslinya kan menggunakan mie. Instead of mie kita menggunakan lobak yang dibentuk seperti mie. Nggak ingin makan ya kalau lihat begini. Sayang, it's too pretty, I don't wanna eat it. It's too beautiful. It tastes good as well. Yes. Because one day before the event, Bapak coming to our hotel to taste this one. Their moment is very delicious food. Ya. Wow. How was the experience for you, Chekbona? Experience for me was, it's not just about one dish, it's about the dietary restrictions which we had to go through for all the presidents and the head of the states. So, we had dairy free, gluten free. So, we had to modify the dish as per their requirements. And we had, it's about health and safety as well. So, we took note about all these things. And then, yeah. So, in total we had to out of 42, around only 20 was normal. 21 or 22. And the remaining we had to modify based on the vegetarian. So, that's your guess. You have to modify each dish actually. Yes. It's because the issue of dietary restrictions. There are no ingredients that want to taste more so well. There are no ingredients that want to taste... Yes. Yes. Gluten free. Yes. 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 So we had to modify it so we had to modify it so we had to keep it less spicy because it is for everyone else in the world so everyone is not used to spice. Can you share like one example of the dietary restrictions from your country? Maybe from my country because he is vegetarian. Prime Minister Modi doesn't consume any meat, egg products, or meat products, anything animal based. So we had to modify it. But he can eat this one? No, he cannot also. He can eat seafood as well. So the whole concept is represented by Aneka Ratna Mutumanika. Diversity in one. So we take all of the dishes from different countries and make it a single. We believe that the food is more unified. Yes. This is a piece of rice. It's a piece of rice. With the rice, it's in the rice? It's a piece of rice. It's in the rice. It's a piece of rice. Chef In this plate you have three kind of combination with three chef The first one is the canolo, it comes from Italia The second beef is roasted beef It's not only a whole roast And this one is created by Chef John Loring Who can eat spicy So... Spirit-nya dari pada ikan bakar jimbaran Sausnya itu enggak berantakan Tapi udah dilapisan Ini adalah saus jimbaran Yang di atas apa yang di tengah itu? Oh, di setiap player Tapi yang di atas yang dibakar So, two fillet of fish And it's layered with the mousse of fish again Oh, this fish on top? On top is basically bread crisp Which we have seared So, it gives the texture of crispiness on top On top or on bottom Kalau cook dagingnya itu juga disesuaikan dengan taste Atau permintaan masing-masing? Ya, medium Biasanya kalau ini kita lakukan medium well Chef Endak sempet deg-degan ya? Atau udah lewat deg-degan ya? Tentu sekarang sudah lewat deg-degan ya? Pada saat itu sempet deg-degan? Di awal sih ya Tapi pas udah kesetel kita udah tahu apa yang harus kita lakukan Udah 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 cukup profesional lah Biasanya cuman Merasa waktu ada first stage itu Pressure karena banyak input Macam-macam Sama bagaimana ide itu bisa dilaksanakan Itu yang paling penting Kita bisa keluarin ide tapi You cannot execute It's no use You should be able to have an idea And be able to execute Ini chef-chef mereka yang profesional Yang sudah melalang buana dimana-mana Hanya rasanya Indonesia Rasanya Indonesia Beda gak masak untuk VIP sama regular customer? Atau all customers are king? Atau? Beda-beda Totally different Karena ini juga satu Sebelum-sebelumnya sudah dites oleh Spasman Press Security ya? Food security Dari awal kita Terutama dari nasinya Dulu itu kita gulung pakai Spinach Which is individual Spinach itu hanya untuk nasi Terus untuk sayurnya beda lagi Untuk next food testing Berubah lagi Next food testing Terus ada perbaikan-perbaikan Dan perbaikan ya Sampai mendapatkan seperti sekarang Karena ini Acara ini Gak tau kita ketemu seperti gini lagi gak? Sekali berini Betul gak ya? 20 tahun lagi Ya We never know It's going to encounter This kind of event Can I ask each one of you Like your favorite dish Or You love it all Or Because you've tasted it so many times You probably don't want to eat it again Or The beef The beef Okay Why Because first of all It's the A5 Miyazaki beef Bagu The high quality of the beef Okay So For me it was a fish Because I do it Very good answer Very good answer Very good answer Very good answer Yes chef Sapa Iqbal Chef Iqbal Must be This is your favorite Or I like this Which one? Yang mana chef? Ikan sate Sate Ah okay Sate mandarika Sate mandarika Okay Chef Anda which one? For me For Everything For me after this Because I don't like this This is sweet for me Because I'm already sweet You complain about me Sometimes Yes chef Okay Thank you Thank you again Thank you so much for the opportunity Thank you thank you Thank you for doing this For making us proud Kelegaan itu terlihat di wajah William Wongsel Kerja yang melibatkan keringat berbagai pihak ini Akhirnya tuntas Sembari mencicipi menu makan siang KTT G20 yang tadi disajikan Kepada William Wongsel saya menggali Apa arti dari keseriusan mempersiapkan Segala aspek jamuan dan hidangan tersebut bagi negeri ini Yang tentu lebih dari sekedar memuaskan selera di lidah Jadi merasa 9 bulan preparation itu sesuai yang Worth it Sangat worth it Apalagi kalau kita bicara Aku ingat kita berbincang panjang soal food diplomacy Ini di event ini Sangat sulit mengumpulkan begitu banyak pemimpin dunia dalam satu ruangan yang sama Di tengah situasi dunia yang seperti ini Perang Rusia Sebelumnya saya pernah APEC itu 36 presiden Tapi bobotnya ini kan beda Meskipun situasi dunia juga beda Bobotnya Orang-orang negaranya beda Ini kan Ibaratnya 20 ini ibarat negara adik kuasa kan Dari dunia ini Seolah-olah mau menentukan hidupnya dunia Makanya untuk sensibiliti Saya bikin tagline-nya itu Diversity in one Diversity in one Ya dengan elemen dari Indonesia dari mana-mana daerah Kita jadikan satu merangkum dengan satu sajian yang Yang cantik oleh seorang ahli Misalnya dari Perancis Dari India Koki di sini Jadi ini total spirit In one plate Bukan saya Bukan mereka Karena tujuan kita Adalah untuk semuanya Dan kalau kita bicara food diplomacy This is soft power yang kita miliki Ya ini yang Bukan sekedar apa yang kita masukkan ke mulut No Ini bukan soal enak nggak enak Tapi Di sini menunjukkan kepada Presiden-presiden 20 negara itu How diverse is our food culture Dan presiden kita itu bisa semuanya menyatukan Indonesia Ibarat gitu sebagai simbolnya Kenapa kita 20 negara nggak bisa menyatu Untuk kebaikan dunia Dan itu terrepresentasikan dari setiap elemen kecil Di atas piring itu Ya Semua Itu yang detail daripada presentasi itu Please Enjoy the disease That we have prepared for you I hope It is not too spicy For your excellencies Thank you Om Will Di pidato presiden di GWK Sempat ada presiden sempat ada Presiden sempat menyatukan I hope it is not too spicy for you Itu itu lebih ke anekdotal Saya rasa presiden itu warning Karena image orang-orang di seluruh dunia itu Makan Indonesia itu spicy hot Bukan spicy Spices Dari rempah-rempah Spicy hot itu dari cabai yang segar Itu orang barat umumnya nggak tahan Jadi presiden seolah-olah warning Jadi kalau ada di warning Mereka begitu nyoba Kan nggak Sebetulnya makanannya nggak ada yang disiapkan pedas Atau memang Nggak ada yang disiapkan pedas Memang kita nggak siapkan pedas Jadi itu cuma sebagai anekdotal Membuka Iya Itu itu adalah bagian daripada Iconic issue-nya Indonesia Spicy Dari chili Oke Om kita cobain ya Yuk Ini aku udah sering Udah pola-puling Udah pola-puling Udah pola-puling Ini udang dibungkus dengan selada bangkah Ini cumi dengan bumbu rujat Segar Asam, manis, asam Ini ada Ada mengandung mayonaise juga Karena sering-sering makanan kita itu Ada pengaruh dari luar Mayonaise kan dari barat Mungkin juga zamannya Belanda Orang di bangkah Mereka buat salad Terus ditambah kacang-kacangan Kecuali Ada list yang nggak makan kacang Kita taruh kacangnya kita eliminate Ini memang sengaja waktu itu Mau meng-highlight seafood Indonesia juga Oh iya Karena Makanan Kalau Pembuka itu sudah Ngarahnya pasti seafood Karena bisa dimakan dingin Karena makanan pembuka Tidak boleh hangat Karena itu yang paling fleksibel Nunggunya Jadi memang serve cold Ya Bukan, room temperature Ini apa Om tadi Om? Ini cumi Cumi diisi Jadi daging cumi di blend Yang halus Diisi lagi ke dalamnya Supaya bentuknya bagus gitu Ya Ya So Enak Very refined gitu Indonesia biasanya Ano tapi Ini Very refined Ini diisi apa Om? Kok enak banget ya? Isi daging cumi juga Tapi di blender bikin mousse gitu Isi daging cumi ini Pak? Bisa ini banget? Ya Lembut Dan untuk mencapai texture ini itu Yang bolak-balik food testingnya itu Untuk mencapai texture terlebih ke rasa atau gimana? Nggak Ngerasa dan presentasi Presentationnya Kita Tim kita juga masuk ke dapur sini Jadi untuk Ngegat soal rasa Bumbu yang dipakai Dan bumbu yang dipakai kan semua bumbu-bumbu yang dipakai untuk masakan Indonesia gitu Om aku mau nanya kan ada sekian banyak pilihan sebetulnya Makanan Indonesia Kemudian sekian banyak pilihan alternatif Daerah Untuk ini kali Karena isunya 5 Destinasi Paris Paris Super Saya ngambilnya dari dasar itu dulu Kalau nggak gitu kan Terlalu banyak pilihan? Iya Jadi berangkat dari 5 destinasi Iya Dan semua yang ini itu mewakili daerah 5 prioritas itu? Ada yang kita harus eliminate Karena masalah waktu servis Misalnya di Untuk Gala Dinner Alam itu Harus dipotong satu menu Karena waktu servisnya cuma 45 menit gitu Tadinya di plan sampai? Empat Selalu standarnya kalau saya bikin itu maksimum empat Jadi Kalau servisnya tinggal dikurangin ya satu harus dibuang Biasanya supnya kita korban Om ini sate tadi ya? Aslinya itu sate pusut Sate pusut itu dari mana om? Dari Lombok Seharusnya jadi ini ada Ada tusukannya Ada tusukannya Cuma mungkin untuk world leader agak susah Makan tusukannya Kita aja susah makan tusukan sate Jadi bumbunya semua ya mengacu pada itu gitu Kita memadu gembana itu satu sajian satu pairing itu sangat harmonius gitu Berasa ada Ada ketirnya Ada sedikit pedasnya Pedasnya juga gak menyengat Ada asemnya Ada gurisnya Terus gimana kita mengunyahnya juga kekenyalannya Iya betul Ada crunchy-crunchynya Itu yang ciri khas makanan Indonesia Bahwa Kita bilang Makan Indonesia itu banyak lapisan rasa Teksturnya juga beda Jadi itu yang sensasi kalau kita makan Kita makan pakai sendok garpu Kita pakai tangan Makan yang sama Rasanya bisa beda gitu Cara kita mengkonsumsi Cara kita makan Pakai tangan misalnya Atau pakai sendok gitu Bisa beda Karena kalau orang makan pakai tangan kan Dia nyomot sambalnya dulu misalnya Masuk ke mulut Sudah beda rasanya Ada yang makan nasi dulu Sama lauk yang gak pedas Nanti sambalnya belakangan Atau kerupuknya Terus kecap manisnya Di sampingnya ditambahin Jadi di dalam Rong-rongga mulut kita ini Lapisan rasa itu terbentuk Dan terpadu Menjadi suatu rasa yang harmonius gitu Itu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia Kompleks banget rasa Indonesia Iya baru dari satu ini saja Sudah sensasinya beragam Ya Kalau dilihat dari proses persiapan Proses Bagaimana kemudian konsepnya dipikirkan Sampai kemudian eksekusi Om Lilia menilai bahwa memang Food Diplomasi di negeri ini Itu sudah menjadi prioritas Iya Karena Yang kita harus Coba ya Kamu ini Ini main cost nya Yang kamu harus Kita harus perhatikan Adalah Food Diplomasi itu Memperkenalkan Food Culture kita Bukan cuma rasa enak dan tidak enak Food Culture itu apa? Budaya makan Jadi semua bangsa itu Harus punya budaya makan Warisannya dari mana Pengaruh dari mana Itu kan sangat kompleks Dan kalau kita mencerita Cuman Kasih Kasih orang Dimana-mana Makanannya enak gak? Ya dia pasti Dengan sopan bilang Ya enak juga Tapi dia gak akan meresap Tapi kalau kita ceritakan Budaya makan Bagaimana bangsa itu Daerah terpencil itu Mengolah makanannya Dimasak di dalam bambu Mengambil ikan dari sungai Bumbu-bumbunya dia tidak Ngecopot dari Dadaunan Atau batang-batangan Dari hutan Itu culture gitu Kita gak Gak bisa bahwa Mengatakan bahwa Makanan dari negara-negara Yang berkembang Eh negara yang sudah mapan Itu yang paling sophisticated Justru hal-hal itu Karena itu warisan gitu Ini contohnya Itu beras ungu Yang digulung gitu Enak banget Om Dan memang sengaja dikasih Dua alternatif Ada daging dan ada ikan Selalu Kita gak bisa nanyain Satu persatu lagi Kecuali mereka udah pesan Kecuali seperti yang tadi Spesifik Perdana Menteri India Ya Ini ikannya ya Om Kita coba ikannya Ya Jadi kita pilih ikan yang Whitefish Kebayang gak makan Indonesia Disajikan cara begini? Enggak Masakan Indonesia Tapi dengan very Refined Refined Plating gitu Sama cookingnya juga Refined Karena kita juga harus respect Terhadap bahan Jangan semua bahan digodok Sampai habis-habisan gitu toh Jadi ini perpaduan Yaitu kolaborasi antara Ya The best of both worlds Yes Enak sekali Om Really Enak sekali Enak sekali Apa itu Sajian yang memorable ya Sangat memorable Ya Memorable Buat saya juga Oh yes Terima kasih Hasil satu kolaborasi yang luar biasa Kalau dessert mau dong Om? Kalau dessert ditemuin dong? Ini dessertnya juga spesial Oh ini makan manis-manis kan? Dikit Saya mengurangin Oke Jadi Jadi tadi Nangka ya Om? Atasnya nangka Bawahnya Dalamnya mousse Dari kelapa Jadi ngambilnya itu tekstur Dari atas ke bawah gitu Wow Terus ini ada gula arennya Oh iya Ini kan tiga lapis nih Ini gelinya dari nangka Ini ada santan Terus di dalam ada tekstur Daripada Kelapa muda Jadi dalam satu Apa namanya Spoon ini Harus lengkap ya Biar sensasinya dapat semua Iya Terus ada Ada citronnya Ada rasa asamnya Terus ini ada tekstur juga Seperti itu Apa yang saya bisa ngomong? Karena memang saya tuh seneng manis Om Jadi Yang saya nanti-nantikan Setiap kali makan tuh Pasti dessertnya This is Yang paling favorit My favorite part Dari keseluruhan proses ini Yang paling memorable Dan yang perlu di Highlight For you apa Om? It works Understanding Jadi semua itu respect Ada bidangnya masing-masing Tapi disatukan Gak ada yang Siapa yang menonjol Lebih hebat dari siapa Gak mungkin Itu yang saya Spiritual yang saya suka Ini kali Bener-bener Dan sebetulnya matching sama main team Ya Ya Recover stronger Stronger together gitu Betul Itu Itu Landasan yang gak bisa diabaikan Di apapun bidangnya Gak ada yang namanya one man show Kita bisa tampil di panggung Kalau gak ada yang set up panggungnya Gak bakal Gak bakal terjadi Gak ada yang bikin doom itu Ada yang bikin show nya juga Semuanya Keseluruhan acara itu Terdari dari Multi elemen Tapi harus bisa Semuanya menyatu Menjadi satu produk total Dan thank you Om William Sudah juga Mengajak Mengajak Mata Najwa Dalam adventure Sama-sama Adventure food Saya belajar banyak sekali Bukan itu aja Ini juga Saya rasa Baru ini kali Dibikin khusus Mengenai Penting Makanan itu Budaya kita Budaya suatu bangsa Kalau misalnya Cuman sepiring nasi kan Dianggap Elaborasi Dari suatu penyajian Makanan itu Kita harus tampilkan Makanan Kadang merupakan cerminan tentang Siapa kita Dari mana kita berasal Bagaimana kita tumbuh Kita bisa lihat Pilihan bumbu yang teracik Sangat berbedaan Di setiap menu Menyeratkan sejarah Panjang Indonesia Dalam perbincangan Dan setiap suapan Dari hidangan ini Saya menemukan Keanekaan Ada upaya Mengenalkan Sebuah bangsa yang Multikultural Moderat Dan mengenal betul Keragaman Ini juga kembali Meyakinkan saya Makanan sebagai bahasa Yang sudah cakep Kita gunakan Untuk menjembatani Dan mempersatukan Berbagai kepentingan Para pemimpin dunia Menegosiasikan Situasi sulit Menghabiskan banyak waktu Membicarakan hal besar Tapi Meja makan Akan menjadi tempat Melihat satu sama lain Sebagai manusia Karena Seperti kita semua Mereka sama Akan luluh Pada makanan yang tepat Dari pengalaman Om William Makanan Indonesia Yang paling Disukai Atau biasanya Lidah orang luar Yang paling seneng Makanan apa? Gini ya Kalau kita Random Untuk orang Yang gak pernah Tau Indonesia Gak pernah Tau Indonesia Dimana Rendang Rendang Karena mereka gak pernah Kalau aku tanya Mereka tuh gak pernah Dapetin rasa Santan Dengan bumbu Yang digosongin Wanginya seperti Ada bau-bau Karamel Seperti hopius Tengah hopius Itu permen Dari Belanda Itu Itu manis Tapi aroma Ada aroma Seperti itu Gak pernah gagal Kalau serve rendang Hampir gak pernah gagal Awal Berapa tahun yang lalu Di Korea Mereka Paletnya gak bisa Ngerima kompleksitas Makanan Korean food Itu kan Lebih simpel Tapi Belakangan Karena eksposio mereka Mereka udah Suka Jadi rendang ya leri Lengang Terima kasih telah menonton!